Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini adalah tempat yang strategis sebenarnya, kadang saya jualan apapun yang saya jual termasuk produk-produk kasungan lah, karena saya bertempat tinggal di kasungan, namun setelah krisis global sebenarnya, itu kemudian saya coba untuk beralih ke fine art. Jadi kemudian itu menjadi satu arena publik yang dipakai untuk teman-teman sekalian, karena memang melihat animo banyaknya seniman yang ada di Jogja, itu dia sangat kuat berkaryanya, Tetapi tidak punya ruang yang bisa mereka pakai awalnya, saat ini sudah banyak muncul ruang-ruang publik yang memang mereka dipakai untuk apresiasi. Nah tentunya dalam membuat ruang publik tahun Mas Atrum ini, ini juga tidak mudah pula ya, karena saya berpikir bahwa disitu harus ada manajemen yang baik. Kemudian saya berpikir itu sas kenebelnya, jadi tidak sekedar membuat kemudian membiarkannya untuk bisa hidup sendiri, saya pikir enggak, enggak seperti itu. Jadi sebuah galeri itu tidak bisa menjadi sebuah mata pencaharian itu, tidak bisa, tetapi sebuah social responsibility sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang dipakai untuk ekspresi. Karena memang penghormatan terhadap ekspresi itu saya menjunjung tinggi, ekspresi seorang itu saya menjunjung tinggi tentang hal itu. Sehingga mereka perlu ruang, perlu bagaimana upaya-upaya mereka untuk menyampaikan idenya mereka ke audien, meskipun audien itu juga teman-temannya sendiri. Tapi kan paling tidak mereka bisa menyatakan ekspresinya kepada teman-temannya. Ya syukur-syukur ada apresiator yang datang dari luar kota atau luar negeri, toh di sini adalah desa wisata. Saya mau memperjelasin itu, tahun mas berarti tadinya adalah ruang produksi craft atau showroom craft menjadi balen. Lalu pengelolaannya Pak Timbul sendiri atau ada tim sendiri, lalu Pak Timbul hanya sebagai pengawas atau bagaimana pengelolaan? Pengelolaan sebetulnya bisa saya katakan saya sendiri, tetapi tetap saya menggunakan anak buah. Artinya secara kontrol itu sahabat saya yang melakukan, tetapi secara administrasi harian itu ada sendiri. Sebab kalau tidak ini akan menyita pekerjaan atau menyita aktivitas saya, jadi saya memegang ke kunci-kuncinya saja. Jadi secara, dulu pernah saya punya manajer di situ, tapi ya bagaimanapun juga tidak selamanya manajer itu kemudian bisa menjalankan secara baik gitu ya. Bahkan begitu saya tuntut sedikit gitu, jadi sudah kebingungan, jadi perlu manajer yang baik. Jadi kalau misalnya saya menjadi Muhammad Ali-nya, mereka itu sebagai pelatihnya, jadi promotornya gitu loh. Artinya mereka bisa mengendalikan itu dengan baik. Bahkan dulu saya tawarin, kalau ini bisa maju silahkan kamu berdiri sendiri, bisa menggaji sendiri. Kemudian bisa mencari duit sendiri dari hasil promosi, lelang atau apa. Itu cita-cita saya, tapi ya yang namanya keinginan dengan kondisi itu kan juga berbeda. Ketika kondisi fine atau sedang turun, tentunya kita juga berpikir gitu ya. Dan mereka juga berpikir, tidak bisa melaksanakan gimana sih sistem-sistem balancing. Jadi saya bukan tipe seniman yang sangat murni ya, atau orang yang sangat mendampakkan ekspresi yang sangat murni, tidak. Tetapi kan perlu hidup, hidup itu perlu balancing. Balancing antara produksi dan distribusi. Ketika kita bekspresi terus, produksinya banyak, tapi distribusi tidak jalan, ya lama-lama capek. Seniman setingkat Van Gogh saja, tetap dia mendambakan karyanya laku. Bayangkan sampai adiknya itu memberikan uang, itu hanya untuk ngeneng-nengi supaya dia tidak protes. Sehingga menyatakan adiknya, ini karyamu laku nih sekian, seneng nih yang lukis terus. Begitu tidak tahu, ternyata di gudangnya itu tertumpuk karyanya dia, akhirnya dia bunuh diri. Nah itu ya, yang sebetulnya semurni apapun mereka perlu jurus-jurus tertentu, meskipun sebetulnya hidup ya. Karena yang namanya fine art itu tabu ya, kalau misalnya mencerahkan tentang penjualan dan sebagainya. Tapi toh itu menjadi salah satu yang melekat di situ. Kalau tidak ya, lama-lama banyak galeri itu yang bangkrut, kemudian leran, kemudian tidak ada aktivitas lagi. Karena memang di situ tidak ada sustainable-nya, tidak ada balancing antara produksi dan distribusi. Kalau itu hanya mengandalkan penyewaan misalnya, ada beberapa galeri yang khusus hanya nyewa-nyewa-nyewa untuk kelompok-kelompok-kelompok-kelompok yang ikut berpameran di situ, itu juga tidak semenuhnya bisa memenuhi sustainable itu. Saya pikir perlu manajemen yang baik di dalam fine art itu sinergitas dengan beberapa instansi maupun beberapa pihak. termasuk saya itu punya digitalitas sirkuit, sirkuit Asia untuk apa namanya fine art. Saya menambahkan itu, kalau ada itu wah luar biasa. Apa yang mana itu sirkuit? Sirkuit itu putaran ya, putaran Asia itu kalau ada, itu bisa membuat pameran-pameran yang kebetulnya nanti kita menghindos pameran yang lebih besar. Kalau di Asia itu mana, atau mungkin Indonesia itu menjadi dirinya sendiri. Ya dengan misalnya ada arjok, ada arjok kemudian dikundi oleh semua ruang-ruang lain. Itu sirkuit namanya. Kalau misalnya di Indonesia menjadi sirkuitnya, maka kita bisa mengikuti, bikin sesuatu yang gede sekalian. Jadi kalau misalnya kita menghindosnya ke Hongkong misalnya, ke Hongkong apa di sana pasnya, bulan apa? Nah, dikunjungi siapa saja. Apakah kolektor dari Eropa, atau kolektor dari Amerika, atau mana? Kalau memang itu sirkuitnya jelas, itu bisa sampai ke sana. Nah saya itu, kalau di applied art, saya sangat paham. Di mana posisioningnya, bahkan tanggalnya seapal. Tanggalnya kemudian nanti akan berakhir di mana. Nah maksudnya kayak gitu. Sehingga pesertanya pun bisa, kita bisa happy lah. Bisa senang tahun depan ikut lagi, ikut lagi gitu. Jadi kayak kalau di Singapura ada Art Street, ada Contemporary Singapura. Itu kan sebenarnya, apakah di sana pun itu menghindos pameran yang gede atau tidak? Itu juga bisa bertanyakan, apakah mereka hanya melayani orang-orang Singapura saja? Atau hanya Asia Tenggara, apa Asia? Itu perlu dipelajari dulu untuk sampai ke sana. Kalau itu memang, itu apa namanya, sirkuitnya pas, bulannya pas, kapannya pas, kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah bisa kok, beberapa departemen pasti akan memberikan bantuan untuk support. Kalau memang itu, kemudian dari pihak-pihak lain, misalnya galeri-galeri, atau ruang-ruang publik yang dia secara serius mengembangkan senimannya menjadi sebuah jalur komunikasi dengan para art lover atau apalah istilahnya. Saya nggak begitu paham, karena kadang-kadang untuk hidden market-nya itu dia mengatasnamakan macam-macam. Doko lektor, art lover, atau penggemar, dan lain sebagainya itu kan, saya-saya nintinya kan sama gitu. Kalau saya ya, karena saya bukan orang yang sangat idealis sekali dalam fine art, tapi saya sangat menghormati tentang ekspresi pribadi saya seorang. Kalau tahun masing-masing ini, sebenarnya mau dipotongnya menyewakan tempat atau ada program pertahunan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah silahkan kalau yang mau pakai secara menyewakan. Tapi nyewa itu terus tidak saya mencari, untung tidak. Tapi saya sebenarnya supaya di situ ada aktivitas saja sebenarnya. Misalnya listrik dan penjaga, kemudian dan perawatan itu sangat murah. Artinya terjangkau oleh teman-teman seniman. Itu jadi sangat simple. Jadi simple dan pameran tidak worry gitu ya. Saya takutnya pameran, kemudian tidak ada yang jaga kan, atau senimanya di situ, tidak ada temannya, itu kan kasihan juga. Kemudian yang kedua kita ada program. Program yang pertama itu yang sering kami lakukan adalah move art. Move art itu saya mencoba menawarkan ke teman-teman seniman newcomer maupun yang lama, itu ke medsos ya, kita pakai Facebook untuk mereka kalau mau gabung gitu ya. Ya Alhamdulillah yang datang itu dari seluruh Indonesia ternyata. Iya. Biasanya kalau sekali buka gitu, itu 400 orang yang datar. Yang kami seleksi cuma 50. Jadi kadang-kadang saat itu bingung, oh bagus semua, tapi kok ya bagaimanapun harus diseleksi karena ruangnya tidak cukup. Pemain kelompok gitu ya, per individu? Enggak, bukan. Ini yang ke program move art itu adalah memberi peluang-peluang yang saya tidak melihat dari orangnya, tetapi saya melihat dari karyanya. Meskipun dia sudah kampion, saya tidak melihat orangnya, oh ini jelek. Jadi kami punya tim, artinya tim yang ada di tahun mas ini untuk menilai karya itu tanpa saya memperlihatkan orangnya. Sehingga kadang-kadang newcomer itu sudah masuk, kemudian salingkan beberapa kolektor yang kita punya, ini mahunda, ini mahunda, rakatan si si, ya, melu, bunga gitu loh. Jadi artinya kami mencoba untuk menyalurkan jalur-jalur itu ke sana. Jadi ya memang di situ unik di situ. Ada yang datang di situ, kolektornya saya datangkan, agarnya untuk rebutan sama para seniman. Itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi seorang galeri. Makanya pernah saya bicarakan di medsos tentang mentaliti, mentaliti seniman. Dan itu terjadi tidak di sini saja. Di Singapura pun begitu. Ada teman yang pilih galeri, itu punya beberapa seniman, tapi mentalitinya itu gampang buyah. Sehingga bypass dan lain sebagainya itu sangat mereka lakukan. Itu mufat ya, pertama ya. Kemudian yang kedua itu saya mencoba menggali teman-teman yang, apa istilahnya, dia punya ekspresi yang luar biasa, tetapi dia punya keunikan tidak pernah publis gitu ya. Ini next, ini kita akan tampilkan Pak Arifin. Pak Arifin mantannya Pak Bulusia dulu. Jadi mungkin April nanti kita akan ada, apa namanya, pameran beliau. Ya, pokoknya kita menggali teman-teman yang punya keunikan. Jadi tidak, apa ya, tidak yang, jadi sosok-sokok seniman yang wagu, seniman yang melaku dewe, ngalor ngidul, melaku dewe, itu kita coba gali mereka punya ekspresi yang luar biasa, tetapi tidak pernah tersampaikan apresiasi. Memang benar-benar orang-orang yang menggeluti karyanya, sampai dia pun secara ekonominya sangat terbatas, dan punya uang sedikit belikan kanvas, punya uang sedikit belikan cat, tidak mampu cat mahal ya cat murah, artinya kan dia perlu ekspresi ini, ekspresi dirinya. Jadi orang-orang seperti itu yang saya salut, saya menghargai mereka. Nah, ya itulah yang kami lakukan. Itu untuk seniman-seniman itu, Pak, timbul gimana caranya men-screening? Maksudnya menemukan seniman-seniman itu ada lingkarannya atau? Ya, tidak ada. Maksudnya cuma pengamatan secara pribadi dan beberapa informasi teman. Kadang-kadang kita sering berdiskusi dengan teman-teman, dan jika mengamati kan, wah ini karyanya banyak tapi tidak pernah diekspos. Ya, lalu saya tanya karyanya itu untuk apa? Ya, saya cuma ekspresi saya. Dia bikin sampai, ya istilahnya untuk makan saja, mending apa namanya, disingkirkan untuk membeli kuas, kanvas, itu kan unik banget itu. Orang seperti ini kan dedikasi terhadap kesenipuan kan sangat hebat. Bahkan karena tingkah lakunya yang aneh, kadang-kadang orang menjadi minir, itu banyak. Akhirnya orang tidak pernah merekomendasikan dengan dia terhadap kolektor-kolektor gitu ya. Kan ada kan pengaruh-pengaruh kolektor teman-teman sendiri itu justru kadang-kadang beracun gitu ya. Oh, kayak jangan kama itu, itu orangnya aneh. Ada juga kan seperti itu. Jadi, saya mencoba untuk apa ya, setelahnya mengeliminasi pendapat-pendapat umum yang sifatnya merugikan orang yang punya ekspresi gitu ya. Itu semuanya motivasi saya seperti itu. Ya, memang banyak orang menganggap saya itu, apa ya, punya dua dunia. Yang satu dunia bisnis, jadi seni untuk bisnis ya. Kemudian dunia fine art, yang seni untuk fine art. Kemudian saya mencoba menarik ke sedikit ke masuk. Saya itu punya namanya objek art ya. Objek art itu banji sebenarnya. Separuh fine art, separuh, apa namanya, polite art gitu ya. Artinya karya-karya yang dipakai untuk perdagangan. Jadi rigid. Bukan apa, bukan sesuatu yang, karena memang yang berkembang itu sekarang. Di beberapa negara, atau wilayah Bali lah misalnya, itu ada objek art yang memang dibikin seperti fine art. Ya. Maka saya mencoba untuk karya-karya yang saya bikin, itu di situ. Sehingga orang yang melihat saya, yang sudah terbiasa di polite art atau dunia perdagangan, sehingga mencipir mereka. Oh, itu dagang. Ini bikin hidup, gitu. Artinya saya milih jalur yang agak abu-abu. Karena banji kan abu-abu, kan. Ranah ora, wituk ora, gitu. Saya masuk ke ranah itu. Supaya saya bisa lebih fleksibel. Saat berekspresi pribadi, saya akan berekspresi pribadi. Tapi saat saya melihat karya, itu tentu menjadi satu komoditi. Cuma saya lebih terang-terangan daripada yang lain, gitu ya. Yang lain itu Hayden tadi. Malulah kalau ngomongin harga. Tapi saya terang-terangan. Terang-terangan. Karena yang namanya, karya-karya saya kan tiga dimensional. Tentu di situ ada limited edition, kan. Ada paling DRI Pro, lima, sepuluh, itu cukup. Nah, ini yang saya sebut dengan objek art yang saya maksud. Jadi, objek seni yang sekarang berkembang di dunia apa ya, di Bali terutama, itu banyak yang objek art itu. Jadi, kalau melihat showroom, kemudian karya-karyanya gede-gede, kemudian dia spesial, kayu yang kurangnya bagus. Jadi, spesial, gitu. Dan kadang-kadang itu tidak bisa dibikin dua kali. Itu yang dimaksud fine art. Nah, kasungan ini adalah sudah menginternasional, Mas. Jadi, awal-awal saya pameran itu selalu laku, Pak. Selalu laku. Dan harganya tidak murah juga. Harganya tidak murah di tahun Mas itu. Iya, tidak murah. Pernah laku itu sampai berapa ya? 30 karya. Iya, anak newcomer-newcomer ya itu kan yang mufat itu. Harganya ya bisa saya katakan 10 sampai 15 jutaan gitu kan. Ya normal kan itu harga itu. Tapi, ada pembelinya gitu ya. Kalau kita mau bertahan agak lama itu ada pembelinya. Cuma kadang-kadang kan yang menjadi persoalan sekarang, galeri itu akan dititeni atau di apa istilahnya didatangi orang lagi. Itu kalau konsisten. Ya, pameran itu ada terus. Jangan sampai stop. Ini sudah saya coba. Tetap saja ada selisih 5 hari, tidak ada gitu ya. Nanti nganunya 5 hari, tidak ada lagi. Harusnya ada aktivitas terus ketika meskipun mendisplay. Mendisplay itu bisa menjadi ajang apa namanya aktivitas untuk bisa dilihat. Kan unik kan? Iya, on progress itu juga menjadi hal yang unik. Misalnya, tetap buka biasa, tapi disitu ada orang kerja, ada karya yang ditata-tata, masih tinggalkan. Orang kan itu bisa lihat. Ya kan? Nah, itu sebenarnya yang kami jual juga kepada wisatawan. Siapa tahu, belum bukan malah laku gitu ya. Tidak masalah bagi-bagi kami. Dan sini itulah potensial di sini. Karena saya melihat nanti bandara itu kan dibantul juga. Jadi, saya pikir ini menjadi positioning yang menarik juga. Kasungan kan selalu datangin itu. Jadi selalu ya, raketan siji lurut, ini yuk yuk, ini yuk belong. Rapayu belas, ini yuk ada. Tapi tidak apa-apa. Ini proses. Dan insya Allah 2018 nanti akan saya sustenkan. Saya pilih beberapa seniman aja, kemudian dibikin susten, dibikin apa ya, continue terus. Jadi, saya sudah bikin brosur di bandara, ternyata ke sini kosong. Lihat tembok aja. Saya perlu membuat karya yang benar gitu ya. Kadang-kadang membuat pameran yang benar. Bukan berkarya yang benar, mungkin karyanya udah benar. Tapi penyajiannya itu ya nggak benar gitu ya. Artinya, ya sudah, kalau misalnya karyanya sedikit ya gimana lah. Sangat sampai, jadi kayak orang gambar itu loh. Gambar di kertas gitu ya, atau melukis di kertas. Obyeknya ini sama ini. Udunnya kan yang tengah bisa menguasai gambar ini kan. Tidak, itu obyeknya ini. Jadi banyak ruang yang kosong ya. Harusnya kan pas di tengah atau ini digedek lagi. Jadi ruangnya itu kan pas. Maksudnya, ini, apa namanya, himbowan pada para kurator sebenarnya ya. Karena kurator itu kan harus menguasai produksi dan sebetulnya distribusinya. Kan selama ini kurator kan hanya menguasai manunya aja, produksinya aja, tampilannya aja, tapi belum menguasai distribusinya. Jadi itu bisa dibangun. Jadi sebenarnya seorang kurator itu ya memiliki atau dipercaya orang-orang yang art lover tadi. Minimal kayak gitu. Nanti kalau tidak itu ya selesai, sudah. Selesai, sudah. Tidak ada follow up-nya. Ini enak saya ya, karena saya itu lebih terbuka dengan sifat-sifat transaksi. Saya memang yang kasungan sebagai yang wisata industri untuk yang wisatanya juga tiap hari tidak pernah berhenti juga. Ya. Si tempat ini harus harus hidup. Ya, rutin ya. Ya, rutin. Dibikinkan itu juga ya. Ini kan kasungan ini kan ya sentra, tempat wisata. maksud saya, malam pun harus hidup. Gitu ya. Kalau malam hidup mulai banyak orang untuk datang ke sini. Sudah-sudah infokan, kalau tutup ya jam tujuh. Tutup semua toko. Seperti ini kan satu-satunya yang tutup jam tujuh. Menyak saya. Yang lain sudah tutup semua. Tapi ini seburuk buaya hari-hari tutup jam tujuh. Minimal kalau ada orang pengen lihat sesuatu itu kasungan itu masih hidup. Jadi malamnya kan biasanya direbut Malioboro semua. Nah, galeri fine art ini juga saya munculkan di sini karena memang ada peluang itu untuk bisa di beberapa tempat itu sebenarnya tempat-tempat seperti ini menjadi satu destinasi sebenarnya. Di Bali itu di Ebut kan ada banyak galeri yang fine art. Tapi di sisi lain juga kayak gini. karena mereka saya nyoba kemarin ke pameran saya yang plate art yang craft aksesoris mebel dan rajinan kemarin untuk saya tawarkan beberapa apa namanya beberapa fine art itu ternyata juga mereka tertarik. Justru karena harganya mahal itu mereka justru membeli. Aneh itu ya juga akhiran. Kayak gini malah laku gitu ya. Ini udah lama enggak ada yang nawar itu malah ada yang nawar. Itu juga unik juga ya. Sebetulnya saat ini itu kan sudah terkombin antara fine art dan plate art itu tergantung tempatnya sebenarnya. Tergantung angkatnya. Karya yang seperti itu kalau nanti tempatnya ditempatkan dengan kemasan yang baik itu juga menjadi fine art. Objek art itu terkait dengan karya-karya yang saya bikin. jadi karya pribadi ya. Jadi mbak Anci nanti kadang-kadang ke fine art ke light art. Sehingga sebetulnya kan dari sisi bisnis itu kan itu bisa apa ya setelahnya desain-desain atau karya-karya saya itu sekarang sudah mulai menjuarai di beberapa apa namanya event apa ya event internasional khususnya yang terkait dengan dunia bisnis ya. Sekarang udah kalau kita pameran gitu mereka mesti selalu menjadi bahan perbicaraan dan selalu orang pengen melihat bud kita kalau pameran. Karena apa? Dia akan melihat sesuatu yang baru. Itu ternyata saya coba empat tahun ini cukup berhasil. Cukup berhasil. Mereka selalu majalah apa itu mesti pengen. padahal disitu juga saya perlakukan fine art. Harganya juga enggak begitu murah sekali sih kalau dibandingkan dengan sistem reproduksinya itu kita bisa paling tinggi disitu. Nah ini ini karya-karya saya jadi nanti satu saat karya-karya yang apa namanya di fine art sudah jenuh nanti biasanya mereka melihat karya-karya itu menjadi karya yang apa ya istilahnya karya yang lama yang masih bisa mereka koleksi gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Jadi memang ada beberapa karya saya yang cuma limited edition itu kemudian di koleksi orang kemudian orang itu menganggap karya itu menjadi karya yang memang karya seni ya jadi ada tulisan nama saya itu sudah seneng mereka makanya sekarang semua karya yang saya bikin itu selalu saya beri ini karena mereka menginginkan ini biatan siapa gitu pertama karya-karya yang limited edition gitu kemudian untuk karya-karya yang saya pakai di mufat dan pribadi itu memang saya menghormati ekspresi mereka saya tidak akan memengaruhi kalau perlu saya malah menyalurkan ternyata kalau misalnya mereka laku gitu seneng kok mereka itu ternyata ternyata ya apa ya apa ada kegembiraan diantara mereka kemarin mufat laku dua udah seneng mereka si A si B kamu laku karyamu ini satunya ini ini udah seneng artinya ada ada yang bilang Pak Timbul kebetulan saya mau pameran kehabisan dana ini kebetulan laku berarti kan pahala apresiasi lebih iya juga ada iya 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 ternyata masih di ruang harapan ya tidak juga sih ya pokoknya kita apa yang kalau si tahun masih itu atau dengan karya-karya atau seriman semua itu bisa gak sih apa diaranya bisa sustain bisa apa namanya ya menghidupi sendiri dan ya rumah-karya secara ekonomi sama seliman itu bisa diorong ke sana di sebetulnya bisa mas sebetulnya kan gini sekali lagi kalau Jogja itu memang persaingan itu sangat kuat ya baik itu persaingan menggaet apa namanya tampilan artinya bukan menggaet kolektor dan sebagainya itu sangat rigid kalau di sini itu jadi kota apresiatif sekali untuk karya-karya seni jadi kalau misalnya untuk jual-beli itu memang harus ada sisi penggarapnya kalau ada itu misalnya binale itu yang kita harapkan sebenarnya bisa itu aja karena sifat fine artnya yang kemudian apa namanya mengeliminasi bentuk-bentuk apa namanya bentuk-bentuk penjualan bentuk-bentuk transaksi yang nyata itu juga menjadi persoalan tersendiri bahkan yang penyelenggaraan yang besar aja kadang-kadang capek juga dengan apa namanya biaya pameran yang sudah dicoba ano apa didanakan memang harus ada satu gerakan bersama untuk membuat sebuah jadi harus katanya itu satu harus membuat sebuah kegiatan atau event atau apalah pameran itu yang memang digarap bisa untuk memberikan apa ya cara ekonomi itu jalan meskipun itu hidden ya tetap hidden yang namanya fine art itu tidak boleh di blow up untuk harga-harganya ya kalau di fine art di plate art itu jelas organisa piro kopikasinya berapa kirimannya lewat apa konten atau apa itu jelas kalau ini tidak jelas dibikin memang fine art itu dibikin hidden maka negara-negara China itu lebih maju karena mereka lebih berani mempersoalkan ini China itu jelas berani ini 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 bahkan bisa rigid sekali tentang harganya nanti kemahalan dari karya itu adalah perjalanan ke sini ya mahalnya itu karena bukan karena karyanya bagus bukan tapi bagaimana dedikasinya terhadap seni rupa itu kalau ini bisa dilakukan di Yogyakarta misalnya apa gitu kemudian menjadi destinasi tertentu atau kita pelajari dulu Hongkong atau China itu yang terbesar di Asia itu apa nanti ngindosnya ke sana nyegatinya di situ jadi kan misalnya perjalanan nanti orang Eropa cari yang kolektornya orang Eropa atau Amerika atau Australia nanti mereka itu seringnya datang ke sini itu bulan apa nah kita ngepas misalnya bulan bulan Maret misalnya Maret di tanggal nanti pameran di sini tanggal 20 nah kita bikinnya antara tanggal 10 apa 12 gitu ya antara itu dan nanti lihat pula di Singapura di Malaysia di Thailand kemudian di Vietnam kalau ada sana itu nanti orang itu akan berjalan begini berikut Indonesia kemudian masuk ke Thailand kemudian nanti endingnya ke China karena China lebih besar mungkin ya mungkin banyak seni-manya yang bagus pula gitu kalau bisa ini maka galeri-galeri bisa menawarkan sesuatu yang memang bagus jangan sampai pembelinya cuma dari sini aja dari Indonesia dong kuih kuru kuih 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 nanti yang urep ya urep yang mudah mudah gitu setiap ruang apresiasi tadi harus punya komponen marketing gitu ya itu harus harus kalau saya lupa jadi untuk sustain juga menarik bagian publikasi sama promo tadi gimana kalau tahun masih semaksud yang tadi bikin flyer kita taruh gimana gitu ya itu sebenarnya kan sistem normal di dalam bisnis sebenarnya ya jadi kita akan promosi dengan berbagai macam cara kalau dunia pariwisata kan jelas udah ada teman kita yang juga melakukan jadi komisi komisi itu penting komisi kepada para gayet ya jadi supaya mereka itu mengarahkannya ke situ terus ya itu dan besar kecilnya itu juga sangat kadang-kadang sangat absurd ya bagi saya itu harus juga bisa dilaksanakan tapi ya omongan saya ini belum tentu diaminin oleh apa namanya galeris yang lain ya jadi kadang-kadang ya memang saya lahir dari apa ya dari plight art meskipun karya-karyanya juga ada yang main art itu ya saya akan berjalan terus-menerus sesuai dengan keyakinan ya kita pikir kalau promosi itu juga harus dipelajari oleh seniman atau galeri jangan hanya pameran tapi rano nanti jelih jelih tutup udah selesai itu yang perlu kita pikirkan ya ini sesuatu yang harus apa ya harus berjalan di saat ini semurni apapun itu harus ada jalur komunikasi dengan market ya kalau tidak ya hanya berapa hitungan tahun aja udah tutup nanti karena mungkin tombok terus kan bos gede tombok terus ya tetap tetap berpikir akhirnya kan saat tertentu kan bisnisnya mungkin bangkut sehingga galerinya enggak terbiayai itu bisa jadi saya antisipasinya begitu kalau bisa saat ternepel berdiri sendiri berdiri sendiri jadi itu dan saya tidak membatasi aliran aliran-aliran dan sebagainya karena ekspresi itu hak setiap individu ekspresi berseni program yang sudah rutin itu pameran pasti ya pameran move art pasti di luar itu kita belum ada residensi belum ya pernah ada satu dua khusus fine art enggak 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 ini kan yang saya bawa ke sini itu kan dulu itu memang saya untukkan untuk apa namanya karya-karya objek art yang fine art nanti jadi masih kaya-kaya banci tapi ini sudah tak kasih nama semua nanti kalau di luar karena bangsa kami itu Amerika 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 Eropa jadi kalau melihat di sini paling yang mau beli itu hotel-hotel besar biasanya ditaruh di depan jadi kalau menemukan karya-karya saya di tempat-tempat luar Jogja itu biasanya hotel-hotel yang mengkoleksi jadi gampang dikoleksi ya tiba-tiba saya loh kok ada karyaku di sini kita malah enggak tahu makanya waktu saya pernah itu di medsos itu karya saya yang beli enggak tahu ya memang saya enggak tahu karena transaksinya ini adalah transaksi yang sudah terbiasa di perusahaan saya perusahaan saya kan transaksi bisa hari-harian kadang-kadang tidak melapor Pak karyamu Pak Yunda enggak tahu tiba-tiba udah di sana udah di sana ini ya mohon maaf fine artnya itu abu-abu ya lo saya tapi suatu saat menjadi murni semua kalau memang itu idea saya ini udah hampir 60% di toko saya ini udah desain desain saya tapi ya memang ini belum tak masuk ke murni fine art tapi masih apa namanya ya abu-abu tadi ya karena saya tuntutannya kan hidup juga saya harus hidup kalau angan-angan untuk almas sendiri ada enggak Pak ya ada lah jadi apa namanya galeri yang apa ya mandiri ada orang didatangi ada sesuatu yang baru disitu jadi saya saya itu pendekatannya adalah pendekatan entrepreneur sebenarnya atau membuat satu kegiatan itu karena disitu akan bisa hidup sendiri kita memikirkan supaya itu tidak tergantung kepada saya tapi berdiri sendiri galeri itu bisa hidup sendiri bagaimana caranya sudah saya carikan manajer yang bagus silahkan di anu apa di apa dikelola dan silahkan diatur duitnya jadi saya enggak akan tahu itu duitnya berapa disitu enggak tahu tetapi kalau itu sistemnya udah benar kadang-kadang cuma cek-cek salbunnya bro cukup enggak untuk bayar karyawan oh cukup pak yaudah jalan terus lu ini ada orang beli takut karyanya komisinya ini sekian oke berarti komisinya nanti di apa disimpan kemudian untuk ano apa untuk harian untuk membayar mereka sebetulnya kalau sudah terbayar bulan itu aman itu aja tapi kadang-kadang kalau sudah habis ya saya harus setelahnya CSR-nya keluar artinya apa namanya biaya dari pribadi itu keluar ya pasti nanti galeri-galeri itu kalau sudah enggak punya duit juga jarang-jarang pamerannya yang bikin semangat terus itu harus dipertahankan yang bikin semangat memang itu harus ada di sini dan harus dipertahankan ya jalan lagi semangat itu kalau saya itu seneng kalau misalnya orang lain seneng itu aja namanya kayak misalnya muf'ad nera payu itu ya saya keluar duit paling tidak untuk satu kali pameran itu 15 jutaan paling tidak karena harus bikin katalog ngatur iki ngatur itu listrik dan sebagainya kan paling tidak akan segitu untuk itu harga yang apa ya duit yang minimal 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 duit tapi kan banyak orang yang seneng gitu ya artinya kegembiraan itu memberikan semangat kepada saya dan juga memberikan karakter di Tahan Mas itu tidak pilih-pilih dari siapa yang berekspresi bagus saya tidak melihat orangnya tapi melihat karyanya itu yang bikin kami puas sebenarnya saya pernah mengandalkan pameran itu yang khusus yang punya nama pernah ya yang namanya manusia itu kan beda-beda sudah dipilih-pilih kosong gitu datangnya karyanya yang jelek gitu ya jadi wah ini tidak cocok ini artinya mereka apa ya bukan saya anu apa namanya anu tidak suka sama mereka tetapi ternyata kalau kita pilih manusianya itu pilihannya tidak banyak mending pilih karyanya pilih manusia yang bagus tapi ternyata karyanya yang dikirim tidak bagus bisa loh tidak maksimum tapi kalau sebuah kompetisi itu bisa maksimum ternyata ya lah 400 ya pak dan tidak dari Jawa pak dari Kalimantan Sumatra Paduang Padsana terus Kalimantan ada yang dari Jakarta banyak ngirim barang ke sini karyanya dikirim ke sini pulangnya mereka berani membiayai masuk katalog katalognya juga tidak jelek meskipun sedikit anunya cetaknya jadi ada dua katalog satu lembaran gitu yang untuk audien pas pembukaan atau tapi tak bikinkan katalog yang bisa untuk dokumen yang tebal yang bagus desainnya bagus itu untuk dokumen jadi orang ingat mufat satu dua tiga empat satu belum ya dua tiga empat katalog yang bagus saya berpikir seperti itu jadi nanti kalau melihat perkembangan itu juga bisa kemarin saya di Jakarta di Kementerian itu kan rencana saya menjadi kurator untuk pameran besar seni rupa Indonesia di bulan Desember nanti tapi tidak di sini tapi di Ambon iya karena apresiasi kepada masyarakat karena ini dari dikbut bukan dari bukan dari apa ya bikrap atau apa jadi dikbut itu karena apresiasi dan budaya jadi sedikit meninggalkan cara jual tapi gak apa-apa maka gak dibikin beda-beda ketika saya mengkurasi undagi kemarin itu dianggap mereka laporannya bagus apa penelaksananya bagus ya yang undagi kemarin mas itu saya bikin yang pervok gitu meskipun ya masih banyak kelemahan tapi syarat pelaksanaan itu lumayan kemudian saya ditunjuk lagi untuk mengkuratori pameran itu namanya huwili pameran huwili huwili dari setiap apa setiap provinsi itu dua orang kenapa dipilih apun pak ya apa namanya apresiasi ke daerah jadi tidak hanya di jawa bali tapi ke daerah ya itu yang kelima ini yang kelima katanya saya dulu kan bikin pameran besar seni kriya undagi itu kan sebetulnya ya ide karena dulu saya inget pameran besar yang ada di CEC dulu ya inget dong nah saya mengadopsi itu ternyata di mana di kementerian itu juga dipakai pameran besar seni rupa Indonesia ini yang kelima yang kelima tapi konsep saya beda dengan yang satu dua karena tidak maksimum di skala apa namanya di skala kepesertaan jadi ada undangan Jogja ini tak bikin berapa bikin 14 orang lebih banyak ya Jogja kan undangan jadi ada undangan dari provinsi ada undangan dari open call juga ada undangan khusus seniman-seniman tapi tetap tegurasi mas muda seorang yang tegur mencini menunggu yang sama lagi secara artistik secara apa ya secara icecat nya itu gak ada segini datang ngiling-ngiling wah ini punya si karya besar ini ya tidak harus seperti itu tapi kan yang namanya daerah itu kan perlu sesuatu yang icecat itu ya kalau tidak nanti mereka menganggap wah biasa ini dan orang kementerian juga menghendaki yang agak beda gitu jadi nanti memang konsepnya agak berbeda dan nanti yang dari itu undangan dan itu dibiayai untuk kesana ada workshopnya gitu gitu iya tapi penak asanya di ngonoknya itu seniman merasa dihargai iya iya butuh banget misalnya mereka takut gambar nggak punya kanvas itu kayaknya itu gambar apa-apa kok jadi kadang-kadang oh sini lupa lukisan enggak gue nemu pelepah aku dan kamu chat itu ekspresimu masuk itu kan iya kan nemu watu nengkali kemudian di chat sidi apa di tata-tata sidi di nengkano nah itu ekspresimu mau terserah tinggal kita kurasi ini cocok orang di gong ini loh iya nengkano cocok itu kan dalam rangka kurasi itu tidak beri sendiri kalau kalau sama-sama dalam rangka misalnya dalam rangka pameran Willy gitu tapi disitu ternyata datang-datang wah karyamu yang jantemi itu kan tapi dalam rangka aku pameran rono karyamu yang yang di HP itu ini aku rasa melebu karyamu kurang api menurut kurator saya saya sebagai kurator itu baru bisa kalau dalam rangka tidak dalam rangka bisa gelut darah lalu lalu